Dengan pergerakan hari ini yang ternyata somehow sesuai dengan ekspektasi kita Nisa di pembukaan perdagangan tadi tadi, siapa tahu data rekan terakhir di menit-menit yang akhirnya berhasil memberikan penguatan yang signifikan ke ISG. Hari ini ternyata di bukan ke-2 Juni, ISG berhasil ditutup di zona penguatan di 0,34%. Sedikit analisa Anda seperti apa terhadap penguatan hari ini? Ya kalau kita lihat dari segi sentimen gitu ya tentunya yang menjadi perhatian pelaku pasar meskipun nyatanya ISG ditutup di zona penguatan, data ketenaga kerjaan Amerika Sikat yang lebih tinggi dari perkiraan tentunya membuat pelaku pasar khawatir. Di mana Departemen Ketenagaan Kerjaan Amerika Sikat pada Jumat 7 Juni lalu mengumumkan bahwa data pekerjaan yang tercatat di luar pertanian atau non-farm payroll yang melonjak ke 272 ribu pekerjaan pada Mei 2024. Di mana angka ini ternyata lebih tinggi dari konsensus yang hanya diproyeksikan naik ke 185 ribu dari 175 ribu pekerjaan pada bulan April. Sementara untuk tingkat pengangguran hanya naik tipis menjadi 4% Safrina. Nah ketika pasar tenaga kerja masih ketat maka penghasilan masyarakat Amerika Sikat masih akan memenuhi untuk konsumsi yang bertahan kuat. Imbasnya apa? Tentunya inflasi Amerika Sikat kemungkinan besar ini masih akan sulit ya untuk turun atau mencapai target Bank Central Amerika Sikat atau The Fed di kisaran 2%. Tapi menurut Anda sendiri kira-kira seperti apa arah kebijakan dari The Federal Reserve melihat data inflasi Amerika Sikat yang juga akan segera rilis? Tentunya salah satu yang menjadi poin atau penentu dari arah kebijakan adalah inflasi. Nah tapi kita akan menanti bersama seperti apa data inflasi Safrina karena tempatnya pada Rabu malam waktu Indonesia Amerika Sikat ini bakal merilis ya data inflasi periode Mei 2024 saat ini konsensus memperkirakan kalau headline inflation akan tumbuh stabil di 3,4% secara year on year dan inflasi inti akan melandai ke 3,5% secara year on year. Kalau data inflasi keluar ini akan meleset dari perkiraan kemungkinan terburuk yang akan berujung pada kebijakan The Fed semakin ketat dipertahankan bakal lebih lama dari perkiraan. Nah pasal tampaknya kini semakin pesimis ya kalau pada tahun ini tampaknya tidak akan ada pemangkasan suku bunga. Kalau melihat menurut perhitungan perangka CME Fat Watch Tool pada pertemuan The Fed pekan ini yang akan berlangsung sehari setelah rilis inflasi Amerika Sikat kira-kira sudah sekitar 97,8% peluang bahwa The Fed akan mempertahankan suku bunga acuan. Sementara untuk pemangkasan suku bunga pada September ini kian menyusut menjadi 46,6% padahal pada akhir pekan lalu peluangnya diperkirakan masih di atas 50%. Nah ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed kini sudah semakin mundur ya dari perkiraan. Kita akan sama-sama menanti kalau pada pertemuan terdekat ini nada The Fed masih hawkish maka gejolak di pasar keuangan terutama di aset berisiko kemungkinan masih akan berlanjut nih Safrina termasuk di pasar saham tanah air. Nah itu dari pasar keuangan dari kira-kira equity dan juga mengenai investasi-investasi lainnya di pasar keuangan dan terkecuali juga tidak terkecuali juga seperti bonsu obligasi dan lain-lain. Tapi juga berusaha kita pantau di hari ini adalah pergerakan rupiah yang pada nyatanya masih benar di level kisaran 16.200an dan 16.300an bahkan hari ini kembali melemah cukup dalam. Nah apakah Anda merasa perlemahan ini terjadi karena memang fundamental rupiah sendiri yang memang goya atau memang faktor dari indeks dolar Amerika Serikat yang begitu kuat secara fundamentalnya? Iya kalau kita lihat tampaknya bukan karena fundamentalnya ya melainkan memang lagi-lagi headline-nya adalah terkait dengan indeks dolar. Karena kalau kita perhatikan pada perdanaan hari ini nampaknya rupiah merespon indeks dolar atau DXY yang lagi-lagi melonjak nih setelah keluar data tenaga kerja yang lebih kuat dari perkiraan pada akhir pekan lalu. Nah indeks DXY pada Jumat lalu menguat hingga 0,75% dalam sehari dan berakhir di 104,88 atau bahkan dalam beberapa waktu terakhir sempat menyentuh 105 ya. Nah melambungnya DXY dalam sehari tersebut membalikkan pelemahan yang terjadi selama 3 hari beruntun pada pekan lalu dan tentunya membuat rupiah lagi-lagi nelangsa dan semakin hampir mendekati level psikologis 16.300 meskipun memang kalau kita cermati pada penutupan perdanaan hari ini pelemahan rupiah semakin terpangkas ya meskipun memang masih di atas 16.000 ya dan secara year to date masih melemah terhadap dolar Amerika Sikat sekitar 5%. Oke kita juga berusaha menakar lagi kembali melihat apakah ada emiten-emiten tersendiri yang hari ini bisa menimbulkan penguatan yang cukup seksifnikan hari ini di rupiah yang kembali lagi berada di level 6.920-an ya. Kita ketahui ada beberapa saham yang di pekan-pekan kemarin itu sempat menjadi salah satu faktor utama pelemahan dari IHSG salah satunya adalah beberapa emiten-emiten yang dimiliki oleh Bapak Praego Pangestu terutama brand TPIA, Cuan dan lain-lainnya. Saya ingin analisa Anda mengenai emiten-emiten tersebut apakah itu menjadi salah satu penopang penguatan hari ini Sasa? Ya betul Safrina, tampaknya penguatan IHSG bahkan ada penarikan di akhir-akhir perdagangan ini berkat penguatan saham-saham Praego Pangestu yang pada pekan lalu sempat terpuruk ya di zona merah. Kalau kita perhatikan salah satu saham milik Praego Pangestu adalah saham brand. Nah setelah jadi lagar sepanjang pekan lalu saham brand hari ini berhasil rebound bahkan penguatannya 9% ya. Pada hari ini brand kita tahu bahwa brand ini kan merupakan salah satu saham dengan kapitalisasi pasar terbesar di Bursa Efek Indonesia dan bahkan menjadi top 3 market terbesar di Bursa yang bahkan mencapai 800 triliun sehingga pergerakannya tentu saja cenderung mempengaruhi IHSG. Nah ketika saham brand menguat 9% seperti penutupan perdagangan hari ini ini tampaknya memang betul-betul cukup mampu mengangkat level IHSG ke level psikologis 6.900 dari level sebelumnya yang meskipun memang masih terjadi tarik menarik gitu ya di beberapa waktu sebelum penutupan perdagangan di kisaran 6.800. Bahkan kalau kita lihat sentimen pada hari ini kan juga cukup membuat pelaku pasar was-was gitu ya dengan wait and see dari data tenaga kerja Amerika Sikat yang ternyata di atas ekspektasi pasar. Meski demikian Safrina, saham brand kalau kita lihat sudah terkoreksi 16% dalam sepekan terakhir di segi price performance-nya. Seperti kita ketahui juga bahwa memang perdagangan saham brand ini masih mempergunakan sistem full call auction ya sehingga pergerakannya masih cenderung sulit untuk diprediksi meskipun memang ada indikatif equilibrium price sebagai acuan pergerakannya. Secara teknikal pergerakan harga saham brand ini mulai tidak liquid. Hal tersebut sehubungan dengan batalnya brand bergabung dengan indeks FTSE 100 yang merupakan buntut dari masuknya brand ke dalam papan pemantauan khusus sejak akhir Mei lalu. Dan kalau kita lihat juga Safrina, selain saham brand TPIA milik Prayogo Pangestu ini ternyata berhasil juga menjadi saham yang mampu mengangkat pergerakan IHSG di akhir perdagangan yang bahkan memuat 2%. Karena kalau kita lihat sepanjang perdagangan hari ini sebetulnya pergerakan cukup sideways tapi senada dengan pergerakan IHSG di akhir penutupan perdagangan terjadi tarikan dengan pergerakan saham TPIA. Dengan kapitalisasi mereka yang sangat besar itu tadi ya memberikan penguatan yang signifikan untuk IHSG. On a good note, hari ini IHSG di pekan ke-2 Juni bisa ditutup dengan penguatan kembali kepada daftar 6.900. Kita harapkan fundamental IHSG akan terus terjaga dan kita harapkan volatilitas dan gejolak yang terjadi di ekonomi global dapat segera meredah agar pasar keuangan kita bisa terus menuju trend yang lebih baik lagi upside ke depannya.